Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Untuk meningkatkan pendapatan petani karet di Tabalong, Dinas Pertanian Tabalong memberikan bantuan bibit karet, lengkap dengan pupuk dan alat semprot bagi ratusan petani karet di Tabalong. Petani pun dianjurkan untuk melakukan tanam dengan metode supradin, atau metode tumpang sehari untuk memaksimalkan produktivitas lahan, saat tanapan karet belum bisa disadap. Dinas Pertanian Tabalong menyerahkan bantuan bibit karet sebanyak 112 ribu batang kepada 250 orang warga Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung pada 22 Maret 2021. Setiap orang penerima bantuan mendapatkan masing-masing 450 batang bibit karet. Bantuan bibit karet ini merupakan program peremajaan karet di Tabalong yang sudah tidak optimal lagi. Dalam kesempatan ini, Dinas Pertanian Tabalong juga mensosialisasikan penanaman karet dengan metode supradin. Peremajaan karet pola supradin ini merupakan penanaman secara tumpang sari karet dengan tanaman semusim, yang secara teknis menguntungkan pertumbuhan tanaman karet, dan secara ekonomis meningkatkan pendapatan usaha tani karet. Tujuan lainnya adalah memanfaatkan area di gawangan karet untuk menambah penghasilan tiap satuan luas tanah, sehingga lahan tetap produktif meski tanaman karet belum siap disadap. Kriteria tanaman tumpang sari dengan karet sendiri dipilih tanaman yang tingginya tidak lebih tinggi dari pohon karet. Terus diharapkan di peremajaan ini kita arah petani untuk segera menanam. Karena ini sudah menjelang musim kemarau, ini sudah kejujuan maret, tapi masih ada, lumayan lama masih ada hujan, jadi sesegaranya dipetanam. Diharapkan kita membagi bibitnya itu segera kita bagi semuanya, ini terakhir nih di jangkong ini, dan di daerah lain sudah kita bagi. Mudah-mudahan petani cepat menanam dan melakukan perawatan terutama di gawangan 18-nya. Bisa menanam sayur, bisa menanam padi, jadi disamping dia menanam karet, dia akan mendapatkan keuntungannya dengan sistem pola supradininya. Petani karet penerima bantuan pun disarankan untuk menanam bibit karet dengan mata entris atau mata okulasi menghadap matahari, agar dapat tumbuh dengan cepat. Selain itu, jarak yang disarankan dalam metode supradin yaitu 2 x 2,5 x 18 meter. Ketua Kelompok Tani Kelurahan Jangkung, Amir Hasan, mengharapkan program peremajaan karet dapat berhasil dan dapat meningkatkan pendapatan para petani karet. Dengan adanya bantuan ini, kami bersyukur dan terima kasih untuk bapak-bapak yang mau pilihkan aktivitas. Bagaimana yang membutuhkan masyarakat, ini kan bantuan, semoga berhasil untuk kelanjutannya. Selain bibit karet, Dinas Pertanian Tabalong juga turut menyerahkan bantuan berupa pupuk, herbisida, fungisida, dan alat semprot yang ditujukan bagi petani karet di lima kecamatan, yaitu Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Muara Uya, dan Kecamatan Upau. Bantuan pupuk yang diberikan kali ini berupa pupuk jenis tablet, yang khusus digunakan untuk tanaman karet, sehingga para petani dapat fokus merawat tanaman karet hasil dari bantuan Dinas Pertanian Tabalong. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.